Hai semua berikut ini cara kredit HP di aplikasi Aku Laku Nah bagi teman-teman yang belum mendaftar atau registrasi di aplikasi Aku Laku Teman-teman bisa mendaftar atau registrasi melalui link yang saya cantumkan di kolom komentar di video ini Nah apabila teman-teman mendaftar melalui link yang saya cantumkan tersebut Teman-teman akan mendapatkan pocher sebesar 115.000 rupiah Apabila teman-teman mendaftar dan sudah melakukan verifikasi ya teman-teman ya Oke teman-teman langsung saja langkah yang pertama teman-teman silahkan masuk ke aplikasi Aku Laku Nah sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Aku Laku ya teman-teman ya Nah tampilannya itu lebih kurang seperti ini ya teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali ingin kredit HP di aplikasi Aku Laku ini Pastikan sebelum melakukan kredit itu teman-teman pastikan memilih toko harus lebih teliti ya teman-teman ya Harus memilih toko yang bisa dipercaya atau lebih bagusnya itu teman-teman memilih toko yang resmi ya Kemudian apabila teman-teman ingin memilih produk itu pastikan teman-teman melihat ulasan atau review dari orang-orang yang pernah beli sebelumnya ya teman-teman ya Nah apabila reviewnya bagus itu biasanya produknya itu bagus ya teman-teman ya Begitu juga sebaliknya apabila ulasan atau reviewnya yang buruk atau negatif itu akan biasanya produknya itu produk yang kurang bagus Oke langsung saja disini saya contohkan ingin membeli salah satu barang atau HP di aplikasi Aku Laku ini Nah disini saya ingin beli Samsung J5 Pro ya teman-teman ya Nah disini toko resminya itu sudah tidak ada menjual produk ini karena ini adalah HP keluaran lama ya Jadi disini saya contohkan di salah satu produk yang lain selain HP J5 Pro ini Nah disini saya pilih toko yang resmi ya teman-teman ya Saya contohkan karena di HP Samsung J5 Pro itu sudah tidak ada lagi dijual di toko resmi ya teman-teman ya Dan bahkan itu hanya biasanya HP-HP bekas ya Nah disini saya contohkan ya teman-teman ya Teman-teman bisa scroll ke bagian bawah disini banyak sekali ya teman-teman ya Jadi teman-teman silahkan cari terlebih dahulu barang yang ingin teman-teman beli Nah kemudian selain itu teman-teman bisa lihat disini ada tulisan official ya teman-teman ya Itu artinya toko resmi ya teman-teman Pastikan teman-teman memilih dari toko resmi ya Karena agar lebih aman produknya itu biasanya lebih bagus dan lebih aman bisa dipercaya Nah seperti ini teman-teman kemudian selain itu teman-teman bisa lihat bintangnya Kemudian penjualannya Biasanya apabila HP-nya itu bagus itu penjualannya lumayan banyak ya teman-teman ya Kemudian bintangnya hampir bintang 5 ya teman-teman ya Oke disini saya pilih salah satu Nah disini saya contohkan Kemudian disini teman-teman juga bisa lihat Ini adalah HP Samsung resmi dari toko Samsungnya ya teman-teman ya Nah disini juga ada garansi 100% Ori Kemudian bintangnya itu hampir 5 ya teman-teman ya Bintang 5 itu artinya produk ini sangat bagus penilaiannya Kemudian sudah terjual 14 ribu sekian ya teman-teman ya Sangat banyak sekali Jadi ini produk ini cukup meyakinkan Atau barang ini cukup meyakinkan untuk dibeli Kemudian teman-teman bisa scroll lagi ke bawah Dan teman-teman bisa lihat penilaian produknya Nah disini teman-teman bisa klik di bagian semua penilaian ya teman-teman ya Nah disini rata-rata penilaian dari produk ini bagus ya teman-teman ya Rata-rata bintang 5 Nah komentar-komentar pembeli sebelumnya juga sangat bagus ya teman-teman ya Nah jadi apabila teman-teman ingin membeli HP atau kredit HP itu pastikan seperti ini teman-teman ya Nah apabila ulasannya atau reviewnya negatif atau kurang bagus itu teman-teman kalau bisa jangan dibeli ya Karena risikonya sangat tinggi Oke disini saya keluar dulu kita masuk untuk cara pembelian barangnya Nah disini karena saya ingin membeli HP Samsung J5 Pro ini tadi Jadi saya langsung saja masuk ke bagian HP Samsung J5 Pro ini ya teman-teman ya Nah karena di toko ini atau di Samsung yang ini hanya satu yang ini saya lihat yang bagus yang bintang 5 Jadi saya pilih yang ini saja Nah kemudian teman-teman sebelum melakukan pembelian itu pastikan teman-teman membaca deskripsi atau spesifikasi dari produk yang ingin teman-teman beli ya Pastikan teman-teman membaca sampai habis Nah biasanya itu ada keterangan-keterangan penting yang harus kita ketahui di deskripsi produk ini ya teman-teman ya Nah budayakan membaca sebelum membeli ya Kemudian setelah teman-teman yakin teman-teman bisa klik beli Kemudian disini ada jenisnya ada warna hitam kemudian rose gold, biru, dan gold ya teman-teman ya Nah kemudian apabila di bagian warna ini di bagian abu-abu itu tidak bisa di klik itu berarti produknya habis ya teman-teman ya Kemudian ada jumlah teman-teman bisa sesuaikan Nah disini saya pilih yang hitam Kemudian disini pay letternya teman-teman silahkan pilih Nah apabila teman-teman pilih harga cash ini itu artinya teman-teman tidak kredit atau tidak cicil ya belinya secara cash Kemudian disini ada yang 3 bulan, kemudian 6 bulan, dan ada yang 9 bulan ya teman-teman ya Teman-teman bisa pilih salah satu Nah disini saya pilih yang 6 bulan saja ya teman-teman ya Cicilan sekitar 173 ribu sekian per bulannya Nah disini uang mukanya 210 ribu rupiah ya teman-teman ya Klik beli Nah kemudian muncul ke bagian yang ini, bagian pengiriman Nah disini teman-teman bisa lihat rinciannya ya teman-teman ya Juga saya mendapatkan pocher produk sebesar 100 ribu rupiah ya Nah kemudian disini ada masa cicilan teman-teman silahkan pilih Nah kemudian di bagian yang paling penting yaitu di bagian alamat ya teman-teman ya Pastikan sebelum dibayar itu teman-teman silahkan cek terlebih dahulu di bagian alamannya Pastikan alamannya lengkap dan benar ya teman-teman ya Agar tidak terjadi kesalahan saat pengiriman Kemudian juga untuk mencegah supaya paketnya tidak nyasar ya teman-teman ya Kemudian apabila teman-teman sudah memastikan atau mengedit alamatnya dengan benar dan lengkap Kemudian teman-teman bisa langsung saja klik di bagian bayar sekarang ya teman-teman ya Nah itu di bagian pojok kanan bawah teman-teman silahkan klik saja di bagian bayar sekarang Nah disini saya klik di bagian atur yang nanti sementara Nah maka muncul disini ya teman-teman ya metode pembayarannya banyak sekali Nah disini ada bank transfer atau virtual account Kemudian ada dompet digital Kemudian ada disini Gopay, OPPO, Dana, Alfamart, Indomaret Dan banyak sekali ya teman-teman ya Jadi teman-teman silahkan pilih saja ingin menggunakan metode yang mana Disini saya pilih BRI virtual account Klik konfirmasi Kemudian disini muncul nomor BRIPANya Kemudian disini kita silahkan copy ya teman-teman ya Atau salin nomor virtual accountnya Kemudian setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya Yaitu ada instruksi pembayarannya teman-teman ya Atau cara-cara pembayarannya Disini ada tiga yaitu via mobile banking, internet banking, dan ATM Nah teman-teman bisa baca sendiri ya disitu ya Oke disini saya bayar terlebih dahulu virtual accountnya Nah disini apabila belum dibayar di bagian yang ini ya teman-teman semua Masih ada tulis bayar sekarang Kemudian apabila teman-teman sudah melakukan pembayaran Dia akan berpindah ke bagian menunggu dikirim ya teman-teman ya Nah seperti ini belum dibayarnya sudah kosong ya teman-teman ya Dia sudah berpindah di bagian menunggu dikirim ya teman-teman ya Oke disini kita klik saja di bagian menunggu dikirim Nah seperti ini Apabila kita sudah melakukan pembayaran ya Tinggal menunggu dikonfirmasi oleh pihak penjual saja ya teman-teman ya Kemudian saat apabila barangnya sudah dikirim Dia akan berpindah lagi ke sampingnya itu menunggu dikonfirmasi ya Dan apabila barangnya sudah sampai itu teman-teman pastikan jangan lupa Untuk di unboxing ya teman-teman ya atau dipideokan Untuk sebagai jaminan apabila produk yang kita beli tersebut Dalam keadaan tidak baik atau rusak ya Sehingga kita bisa melakukan retur atau melakukan komplain ke pihak penjual ya Sehingga bisa diganti atau uang kita direpun ya Oke teman-teman sekian saja informasi kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya